Intro Saudara Saksi melihat Cuk? Tidak Tidak melihat? Tidak Melihat Arief Raman? Tidak Nah setelah saudara sampai, apa arahan yang saudara Saksi terima di sana? Kan saudara kan mengikuti kanit saudara, arahannya apa? Saya tidak terima arahan apa-apa, hanya tungguan, stand by Stand by, perintahnya Arief Cahaya Iya Nah setelah stand by, setelah menunggu stand by tersebut, ada gak perintah lain dari Arief Cahaya? Tidak Tidak Saudara Saksi itu mengikut perintah dari Arief Cahaya, bukan dari Perdi Sambo? Tidak, dari Arief Cahaya saja Dari Arief Cahaya Kanit Cahaya langsung Nah setelah saudara Saksi datang di lokasi tanggal 8 Juli, sampai jam berapa saudara berada di sana? Jam 9 malam 9 malam Saya pulang Saudara Saksi sempat gak masuk ke dalam rumah? Tidak Tidak ada mendengar atau melihat Perdi Sambo ataupun Hendra Kurniawan menyampai dengan Arief Cahaya? Tidak melihat Tidak ada melihat tersebut? Tidak melihat Nah setelah selesai, saudara apakah masih tetap di lokasi tersebut pada malam harinya? Apa langsung pulang atau bersama Arief Cahaya? Setelah Pak Arief Cahaya menyampaikan kepada saya, ayo Pak kita pulang, ya saya langsung pulang Pulang, pulang masih bersama atau berpisah? Pulang yang pisah Berpisah Nah setelah saudara pulang, apa tanggal 9 Juli tersebut perintah yang saudara laksanakan dari Arief Cahaya? Sekitar jam 1 siang Jam 1 siang Jam tanggal 9, saya ditelepon oleh Pak Arief Cahaya Pan kamu merapat ke Duran 3, nanti temuin Pak Agus Nurpatria Agus Nurpatria, itu disampaikan Arief Cahaya Siap Nah, yang sepengah tahun saksi, Arief Cahaya menyampaikan tersebut dapat perintah dari siapa? Apakah Agus Nurpatria atau Hendra Kurniawan? Saya tidak tahu Tidak tahu Karena waktu itu komunikasi kan melewat telepon Melewat telepon, saksi apa gak pernah bertanya dengan Arief Cahaya? Tidak Tidak Nah setelah saksi dapat arahan oleh Arief Cahaya untuk merapat ke Duran 3, tujuannya apa? Perintahnya Setelah sampai di Duran 3, saya telepon lagi Bang, izin saya sudah sampai di Duran 3, perintahnya bang Langsung Pak Arief Cahaya bilang Ini ada nomor, ini saya kirim nomor telepon Pak Agus Kamu menghadap untuk ketemu beliau Tanyain perintahnya apa? Setelah sampai, saya dapat nomor telepon Dikasih nomor telepon, Agus Nah, apakah saksi menghubunginya? Menghubungi Agus tersebut? Saya menghubungi Menghubungi Nah, saya mau bertanya kepada saksi dulu Pada saat saudara saksi datang ke komplek Polidoren 3 tersebut Ada gak surat perintah tugas dari kanit saudara? Secara tertulisnya Kalau surat perintah tugas, saya tidak tahu Tidak tahu? Saya tidak terima Tidak terima Biasanya, pengalaman saudara saksi Apakah saksi pernah melakukan seorang penyidik? Mungkinlah sudah profesional juga kan Sepengah tahun saudara saksi dalam untuk ke lokasi Ada gak surat tugas? Surat tugas secara umum, saya punya Untuk melakukan penyelidikan Kalau biasa dalam penyidik, bukan di konteknya komplek Polidoren 3? Tidak, secara umum Secara umum, ada biasanya Untuk melakukan tugas penyelidikan di bidang polisian Ada Karena saya di reserse Ada gak ditugaskan nama-namanya Timnya yang harus ke lokasi biasanya seperti itu? Kalau khusus ke Doren 3 tidak ada Kalau biasa untuk pengalaman saudara saksi, biasa orang penyidik? Ada Ada, tapi untuk konteknya di komplek Polidoren 3 tidak ada? Tidak ada Baik Nah, setelah saudara saksi menghubungi Agus Nupataria Apa yang disampaikan Agus tersebut? Setelah saya menghubungi Saya ditanya, posisinya kamu di mana? Saya di luar Di luar komplek Terus kemudian, ya usah sudah masuk ke sini Saya masuk ke dalam, langsung ketemu Pak Agus di depan Gapura Di depan Gapura mana? Di Gapura pintu masuk ke lapangan basket Pintu lapangan basket Siap Nah, pada saat ketemu di sana, siapa yang ada di sana selain Agus? Siapa saja orang-orang di sana yang saya kenal dan saya lihat? Saat itu saya ketemu Pak Agus saja, tapi memang situasinya lagi rame Rame? Ya Nah, apa perintah yang disampaikan Agus tersebut? Ketika bertemu di Gapura, langsung ditunjukkan CCTV yang ada di depan Gapura Di depan lapangan basket Yang mengarah ke jalan Lapangan basket yang mengarah? Ke jalan Ke jalan Terus? Kemudian ditunjukkan Kamu tahu gak ini DVR-nya di mana? Saya jawab, saya tidak tahu Nah, itu Agus bilang kamu tahu gak DVR-nya di mana? Ya Apa jawaban Agus? Saya jawabkan, saya tidak tahu Ya Kata Pak Agus, kayaknya ada di posat, Pak Nanti kamu cek ya Habis itu kamu ambil sama ganti yang baru Kamu ambil, kamu ganti yang baru? Siap Itu perintah yang oleh Agus Siap Nah, setelah sampai penyampaian, ada lagi penyampaian yang lain CCTV yang mana lagi? Setelah ditunjukkan itu, saya jawab siap Terus kemudian saya diajak berjalan sambil dirangkul ke rumahnya Bang Ridwan Terima kasih kerana ya Terima kasih.